Ya Pemirsa, Dina Sosial Kota Jambi Senin pagi melakukan penyerahan hibah barang daerah kepada para KPM PKH Kota Jambi yang akan melakukan graduasi. Dari penyerahan ini diharapkan para KPM PKH tersebut dapat mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. Dina Sosial Kota Jambi melaksanakan penyerahan hibah barang daerah pada Senin 13 Desember 2021 kepada para keluarga penerima manfaat KPM, penerima keluarga harapan PKH Kota Jambi. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Aula Dina Sosial Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh Kepala Dina Sosial Kota Jambi, TKSK, pendamping PKH, dan penerima bantuan hibah daerah tersebut. Dijelaskan oleh Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Novi Arman, bahwa penerima bantuan hibah barang daerah ini adalah para KPM PKH yang akan melakukan graduasi program PKH, serta telah dibekali pelatihan-pelatihan usaha kuliner seperti membuat nasi gemuk. Ada pun bantuan hibah barang daerah yang akan diserahkan tersebut berupa etalase atau gerobak jualan, bantuan yang akan diberikan kepada para KPM PKH ini berjumlah kurang lebih sebanyak 40 unit. Novi Arman juga menambahkan pada tahun depan para KPM PKH yang akan digraduasi dilakukan berkala. Barang hibah daerah ini, ini sudah kami bekali dengan pelatihan membuat nasi gemuk, jadi etalase dan gerobak hibah barang daerah ini akan diserahkan kepada KPM PKH yang akan menerimanya. Jumlah etalase atau gerobaknya ini sebanyak 40 unit, nanti diberikan kepada KPM ini untuk para KPM ini melakukan usahanya di dalam langkah kebentuan ekonominya. Novi Arman juga menjelaskan bahwa bantuan hibah barang ini merupakan intervensi dari dana APBD. Pemberian bantuan ini juga bertujuan agar para KPM tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.